Pemirsa dan untuk mengetahui perkembangan penyelidikan kasus huap yang melibatkan oknum hakim dan panitra di pengadilan negeri Tangerang kita bergabung dengan Siti Badriah di gedung KPK Jakarta. Siti, apa keterangan dari KPK terkait OTT di PN Tangerang tadi malam? Ya Lofi dan juga Zaki hingga saat ini Komisi Pemberatasan Korupsi belum memberikan keterangan resmi terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di pengadilan negeri Tangerang pada malam hari kemarin. Namun memang jurubicara dari KPK yaitu Februari saya sendiri membenarkan adanya operasi tangkap tersebut yang mana dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Pada malam hari kemarin tersebut KPK mengamankan tujuh orang yang dimana terdiri dari unsur swasta kemudian unsur hakim, panitera dan juga unsur pengacara. Namun memang Lofi dan juga Zaki nantinya KPK sendiri akan mengkonfirmasi terkait dengan status hukum dari ketujuh orang yang diamankan tersebut nantinya pada sekitar pukul tujuh malam hari nanti yang nantinya akan dilakukan konfensi PES yang nantinya rencananya akan dipimpin oleh pimpinan dari Komisi Peratasan Korupsi. Namun tadi juga kami sempat mengkonfirmasi kepada jurubicara dari EMA yaitu Suhadi yang memang benarkan adanya penangkapan oleh KPK terhadap satu orang hakim dan juga satu orang panitera di pengadilan negeri Tangerang yang memang dalam operasi tangkap tangan tersebut dilakukan berdasarkan koordinasi dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Atas hal itu memang pastinya Mahkamah Agung sendiri menyesalkan adanya aparat penegak hukum di Badan Pengadilan yang tertangkap tangan KPK terkait dengan penanganan suatu perkara. Padahal di Mahkamah Agung sendiri pastinya memiliki perangkat hukum dan juga mengatur terkait dengan distribusi dan independensi baik bagi hakim dan juga panitera yang tertera dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 7, 8 dan juga 9. Dan nantinya Mahkamah Agung sendiri masih belum akan memastikan terkait dengan nasib dari panitera dan juga hakim tersebut karena pihak dari Mahkamah Agung sendiri masih menunggu hasil konferensi pers ataupun keterangan resmi dari Komisi Peratasan Rurusi yang rencananya akan dibeberkan nantinya pada pukul 7 malam hari nanti. Baik Siti ada informasi yang kami dapatkan hari ini KPK juga memanggil Setia Novanto ya dan apakah pemeriksaan masih berlangsung sampai saat ini dan bagaimana hasil dari pemeriksaan bila memang sudah selesai begitu? Ya Zaki memang untuk pemeriksaan dari mantan ketua DPR ini Setia Novanto ini sudah selesai dilakukan oleh Komisi Peratasan Korupsi itu sekitar pukul 5.30 ini artinya Setia Novanto diperiksa oleh KPK ini sekitar 4 jam terkait dengan kasus korupsi KTP Elektronik yang mana memang Setia Novanto ini sendiri tadi keluar setelah selesai diperiksa tidak memberikan komentar apapun kepada wartawan namun tadi kami sempat meminta konfirmasi kepada jurubicara KPK itu Febri Diansyah yang memang ia menegaskan bahwa hari ini Setia Novanto dan juga Sugiharto diperiksa untuk dua tersangka dari pihak swasta lainnya yaitu Madeoka Masagung dan juga Irfanto Hendra Pambudi yang diketahui sebagai keponakan dari Setia Novanto dan dari pemeriksaan kali ini memang yang didalami oleh Komisi Peratasan Korupsi pastinya terkait dengan aliran dana dari proyek KTP Elektronik tersebut dan juga terkait dengan lelang karena diketahui memang Irfanto Hendra Pambudi ini merupakan Direktur utama dari PT Murakabi Sejahtera yang menjadi lawan dari konsorsium PNRI dan nantinya kami akan terus memantau karena memang salah satu pejabat ataupun mantan pejabat dari Kemendagri yaitu Sugiharto hingga saat ini masih terus diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberatasan Korupsi Zaki Baik terima kasih Siti Badriah melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta